Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa Polda Bengkulu mengungkap praktek pemalsuan emas yang melibatkan salah satu toko emas di kota Bengkulu. Satu orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Pemilik toko emas Permata Duri yang berada di jalan KZ Abidin, kota Bengkulu berinisial IM, dibekuk oleh anggota subdit indaksi Direkturat Reskrimsus Polda Bengkulu. Pelaku melakukan pemalsuan emas dengan cara menyepuh perak dengan dilapisi emas. Emas palsu itu dibentuk menjadi perhiasan dan dijual kepada masyarakat. Dari hasil pengungkapan, anggota Direkturat Reskrimsus Polda Bengkulu berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 500 gram emas yang telah dipalsukan oleh pelaku. Untuk meyakinkan masyarakat, pelaku juga memberikan surat jual beli emas. Dan pemirsa untuk mengkonfirmasi lebih dalam mengenai praktek penipuan perhiasan emas ini, kami telah tersambung dengan Kabit Humbas Polda Bengkulu, Kombes Poh Sudarno melalui sambungan telpon. Selamat pagi Pak Sudarno. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, Pak Sudarno bisa diceritakan bagaimana awalnya pihak kepolisian ini akhirnya bisa mengungkap adanya toko emas yang menjual emas palsu di Bengkulu? Ya, jadi awal mula kita bisa mengungkap kasus ini ada pengaduan masyarakat. Jadi salah seorang mengadukan ke kita, kemudian barang bukti yang diadukan ke kita, kita bawa ke laboratorium di Begadehan untuk dilakukan pengecekan. Ternyata dari hasil pemeriksaan di Begadehan bahwa barang yang dijual tersebut, yang diadukan ke kita itu palsu. Nah, dari hasil itu kemudian kita melanjutkan. Melanjutkan tindakan kepolisian ke toko-nya yang berada di Gazeta Bidin itu, kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap pemilik toko, kemudian pemilik toko mengakuin, kemudian kita cita barang-barang yang ada di etalase, itu berjumlah kurang lebih 500 gram. Dan mereka ini berlangsung sudah cukup lama. Dari pengakuan tersangka, sudah sekitar 5 tahun. Mereka menjual. Kemudian mereka ini menjual selain di toko yang ada di Gazeta Bidin, mereka juga toko di Lubuk Durian, Kabupaten Bengkulu Utara. Serta pada saat-saat tertentu, mereka juga memperdagangkan di pasar-pasar kaget istilahnya. Kalau di Bengkulu ini kan ada pasar kaget yang ada di Sampung, itu di sekitar Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Jadi setiap minggu mereka berkeliling menjual ke masyarakat. Memang kasaran mereka adalah masyarakat-masyarakat di kampung, atau masyarakat-masyarakat yang tidak begitu paham tentang oga mulia ini. Sehingga masyarakat juga tidak mengetahui, apalagi pemilik ini juga menyertakan surat. Jadi mereka menyertakan surat, bahwa surat tersebut menyatakan mas tersebut betul, seperti itu. Lalu dari hasil penangkapan ini, apa saja barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian? Jadi barang bukti yang kita amankan itu emas kurang lebih setengah kilogram, kemudian dokumen surat jual beli emas, peralatan sepuh, jadi ada peralatan sepuhnya yang ada di KC Tabidin tersebut kita cita juga, kemudian satu unit api dan timbangan emas. Itu yang kita amankan sementara ini. Dan kita sekarang juga masih melakukan pengembangan. Kira-kira berapa sih jumlah emas sesungguhnya yang sudah terjual ke masyarakat? Karena memang saat ini masyarakat juga belum banyak yang melapor, yang baru satu orang itu yang mengadukan ke kita. Nah awalnya dari pengakuan tersangka, mengapa ia akhirnya menjual emas dengan emas sepuhan ini atau emas palsu ini? Belajar dari mana? Atau memang sengaja dilakukan hanya seorang diri, tidak ada keterlibatan pihak lain? Iya, sementara ini pengakuan, masih pengakuan tersangka nih, masih pengakuan tersangka itu modus ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena memang kan harga perak kan jauh di bawah dari harga emas. Kalau kita lihat di Lokamulia, harga emas itu harga perak itu kan hanya 8.000 per gram. Sementara emas kan sekarang sudah hampir 1 juta kan? Nah sehingga mereka melakukan itu sebenarnya motifnya adalah motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah berkaitan dengan apakah mereka bekerja sendiri atau ada pihak-pihak yang lain yang membantu, kita saat ini sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Jadi sudah ada berapa tersangka saat ini Pak? Saat ini baru satu yang kita tetapkan tersangka. Baik, bagaimana dengan karyawan yang ada di toko emas tersebut, bagaimana pengakuan dari para karyawan ini? Sementara ini kita masih melakukan pengembangan. Nanti kalau misalkan ada perkembangan baru dan ada bukti-bukti baru apakah terhadap karyawan atau orang-orang yang terlibat kasus ini dan memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka, ya kita akan tetapkan sebagai tersangka. Tapi sementara ini kita masih satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kalau dari surat jual-beli yang diberikan oleh tersangka kepada tiap pembeli di toko emas tersebut, apakah ada tertulis pihak lain yang ada di dalam surat jual-beli ini? Tidak ada. Jadi surat jual-beli memang atas nama toko tersebut, ada toko emas permata itu. Jadi suratnya sesuai dengan seperti surat-surat emas dari toko emas yang lain. Ini lima tahun sudah berjalan, artinya sebelum lima tahun sebelumnya, ini memang toko emas ini menjual emas asli begitu ya Pak? Jadi ini hanya karena faktor motif ekonomi, kemudian beralih menjual emas-emas palsu ini lima tahun kebelakang? Iya. Jadi pengakuan tersangka, lima tahun kebelakang ini mereka sudah memperjual-belikan emas palsu itu. Baik. Nah kira-kira berapa banyak jumlah emas yang dijual sejak lima tahun lalu Pak sampai dengan saat ini? Sudah adakah perkiraan dari pihak kepolisian untuk mengetahui hal ini? Kalau pengakuan tersangka itu 100 gram. Tetapi kita tidak berkaya begitu saja karena tentang waktu lima tahun itu pasti sudah cukup besar yang mereka jual. Makanya kita juga akan telusurin termasuk nanti peredaran uang mereka kan bisa kita cek. Seperti apa, kemudian omsetnya per bulan seperti apa itu kan yang nanti kita bisa cek. Dari situ kan kita bisa kalkulasi kira-kira emas yang sudah terjual itu berapa. Ini proses masih berjalan. Baik. Berapa lama kira-kira ancaman hukuman jika memang tersangka ini dibuktikan bersalah? Kemudian apakah kepolisian juga membuka hotline agar warga yang pernah menjadi korban ataupun yang pernah membeli perhiasan di toko emas tersebut bisa melaporkan ke pihak kepolisian? Jadi ancaman hukumannya kita masukkan pasal 106 undang-undang RI nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Itu ancaman hukumannya 4 tahun atau denda 10 miliar. Dan kita juga menjerat dengan pasal 8 dan pasal 62 ayat 1 contoh pasal 16 undang-undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Itu ancaman hukumannya 2 tahun. Jadi itu yang ancaman hukumannya 5 tahun. Itu yang kita persangkakan kepada tersangka. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kepitum Mas Polda Bengkulu, Kombespo Sudarno yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.